Walaupun banyak yang membahas kelebihan dari All New Toyota Kijang Innova Zenix, namun sebagai produk massal, pasti memiliki kekurangan. Berikut adalah beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli unit ini. 1. Fitur Voice Command Fitur Voice Command Power Backdoor pada tipe key hybrid sering menjadi permasalahan bagi beberapa pemilik. Fitur ini kadang sulit digunakan karena kendala pada logat dan pelafalan perintah. 2. Layar Monitor Layar monitor pada baris kedua sangat menonjol dan posisinya fleksibel, namun agak mengganggu pandangan. 3. Sandaran kepala pada baris ketiga juga bertempelan dengan layar, sehingga membuat akses ke baris ketiga kurang nyaman. 4. Arm Rest Arm Rest pada baris kedua pada varian Kijang Innova V dan di bawahnya tidak kokoh, sehingga posisinya malah lecek saat dibuka. 5. Pengaturan Elektrik Jog Padahal varian tertinggi, Innova QH-EV modelista di Lego seharga 614 jutaan, namun jok baris pertama masih belum menggunakan pengaturan elektrik. 6. Transmisi Matik Generasi terbaru Innova Xenix semua tipe hanya menggunakan transmisi matik jenis CVT dan ACVT, tidak ada lagi pilihan manual. Ini bisa menjadi kekurangan bagi pengguna setiak Kijang yang lebih menyukai transmisi manual. Namun meskipun begitu, Toyota masih menyediakan Innova Rebon MT dengan transmisi manual, baik diesel maupun bensin. Jadi, sebelum membeli unit Innova Xenix, pastikan untuk mempertimbangkan kekurangan-kekurangan di atas sebagai bahan pertimbangan. Terima kasih telah menonton!